Tentang putusannya yang dianulir DPR, Mahkamah Konstitusi menilai, MK tidak bisa menanggapi. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan dipatuhi dan dilaksanakan pelaksana undang-undang, yakni penyelenggara negara. Yang dituju dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi, tentu kami akan, beliau-beliau Bapak-Ibu Hakim Konstitusi gitu ya, mengenai, nanti follow-upnya nanti kita tunggu dulu. Bapak-Ibu Hakim, kalau posisi MK sendiri bagaimana, apalagi khususnya terkait nanti putusan DPR hari ini, dalam hal ini? Nah, jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan memenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. MK hanya berbicara melalui putusan. Begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan, disitulah kewenangan MK sudah selesai. MK sudah menyelesaikan problem nasionalitas di dalam norma undang-undang pilkada. Lalu bagaimana? Nah, setelah MK memutus, itu bukan wewenang MK lagi. Itu sudah tugas, sudah wewenangnya pelaksana undang-undang. Dan begitu.